Intro Salam mengis Indodragon Intro Selamat datang lagi di channel Indodragon Kali ini kita akan mendengar tips and trick ya Dari Mr. Tony dari Toho Red Jadi kita akan bahas parameter air terbaik Buat arwana, rahasia, mata aru supaya gak turun Cara bikin ekor aru itu bergede Apakah tanning dari atas itu efektif Dan cara pilih ikan arwana yang baik dan bagus Ya, tonton videonya guys sampai habis Dan jangan lupa di subscribe ya channel ini Oke, selamat menonton Nah ini adalah kalender Indodragon 2021 ya Dan kitchen bisa dibeli di Tokopedia atau Shopee Tinggal search Indodragon saja Dan ini adalah medsos dari Indodragon Ada Youtube, Instagram, Facebook group dan Telegram Ya, silahkan kumpul-kumpul dan join ke sana Kontes online 3 sangat ramai ya guys ya Karena hanya dengan 850 ribu Anda mendapatkan free 1 lampu main Seharga 650 ribu Jadi kontes kayak gini gak sering-sering guys ya Jadi boleh dibilang ini kontes rugi Ya, jadi jangan lewatkan kontes ini Untuk siapapun yang mau sponsor di bidang apapun Silahkan kontek WA di atas ya Untuk mungkin mau taruh logo Atau mau sponsor barang, uang dan sebagainya Piala ke Cempien ada 5 ya guys ya Jadi sudah on the way ke Indonesia Total adalah 65 piala yang diperbutkan Ya, jadi cukup banyak Juri juga adalah yang berkompeten dan netral Yaitu Henry Leung dari Indodragon Tony Ang dari Toho Red Dan Ari Pujanto dari Royal Red Selamat menonton Halo, selamat datang lagi di channel Toho Red ya Hari ini saya mau sharing aja Tentang sistem aquarium kita Kita ada yang nanya Ganti airnya berapa sering sih? Berapa banyak sih? Nah, ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana Tapi kadang-kadang sangat penting Karena kalau salah ikan bisa sakit Bisa stres Bahkan ada yang bisa kembang sisik dan mati Ya kan? Nah, ada yang lepas lendir dan macam-macam Masalah yang keluar Jadi hari ini saya mau kasih tau Apa sih yang saya lakukan Yang paling aman Terutama buat newbie-newbie ya Kalau di sini saya tiap 2 hari sekali Nah, ini kita ngomongin ya Sistem kita sangat sederhana Saya pakai filter talang Ya kan? Sederhanalah Murah meriah filter talang doang Karena arwana kotoran kan nggak banyak ya Nah, selain itu Saya di belakang akuarium Di kaca bagian atas Saya ada lobangin buat pembuangan Jadi kalau air melebihi lobang itu ya Dia akan overflow keluar Sederhana begitu Dan di atas saya ada pasangin keran buat air masuk Jadi tiap 2 hari sekali Saya cuma nyalain keran selama 5 menit Air kecil keluar Udah 5 menit air Nambah air doang intinya Jadi saya nggak kuras Saya nggak sedot Nggak macam-macam Saya cuma nambah air doang Nah, nambah air secara 5 menit Nah, udah Begitu doang Sederhana banget Jadi kita nggak usah capek-capek Jangan kita piara ikan Malah jadi budak ikan ya Ya, itu tips dari saya sih Bikin sesederhana mungkin Oke? Thank you semua Salam mengis Kita mau bagi berbagai tips lah ya Tapi yang mungkin saya Banyak yang nanya saya Gimana sih Supaya kita pembesaran ikan Tapi ikannya nggak drop air Nah, ada beberapa cara sih ya Nah, mungkin pertama Ada yang piara di kolam Kolam semen Ya, itu aman Nggak akan drop air Ya, kan? Nah, tapi yang kita ngomongin hari ini Mungkin lebih ke yang akwarium ya Nah, ini ikan saya piara di rumah Dan bisa kita lihat sebenarnya Matanya perfect ya Sempurna, bagus Ada 2 hal sih yang saya lakukan Pertama Tank matnya banyak Jadi kalau ikan banyak tank mat Ada ikan lain berenang di sekitar dia ya Dia matanya bagus biasanya Oke? Dibandingkan ikan yang kamu piara Secara individu sendiri Oke? Nah, itu pertama Nah, kedua juga Kalau kita ngomongin Buat supaya mata nggak drop air Bisa juga kita piara di tempat yang gede Mungkin akwariumnya gede banget Segala macam Itu juga membantu sih ya Sebenarnya Nah, sebenarnya kalau waktu tanning juga sama Kenapa sih ada orang tanning gampang drop air Ada yang tanning nggak drop air Nah, kalau saya dulu waktu saya tanning Sudah dibuktikan ya Kagak drop air ya Jadi saya selain lampunya di depan kaca Saya tutup pakai kain Nah, jadi ikan itu Lihatnya ke atas kebanyakannya Dan lampunya pun saya taruh agak ke bawah Nyorot ke atas sedikit Jadi secara Saya eksperimen Saya lihat hasilnya Ternyata sangat bagus Ikan saya memang Mata perfect Sempurna Dan bahkan juara Juara satu di kontes Nah, itu sih Tips singkat Buat kali ini Terima kasih semuanya Sampai jumpa di episode berikut Salam pengis Jangan lupa ya Di follow ya guys ya Banyak tips-tips berguna Nah, hari ini Saya mau sharing tentang Kalau ikan kecil ya Kan banyak ya Yang beli ikan kecil Terutama newbie-newbie Gimana sih kita gedein Ikan kecil Supaya ekornya bisa gede Dan maksimal Menurut saya ini sangat penting Karena banyak yang nggak tahu Iya kan Nah, ada beberapa poin Pertama Akuariumnya Nggak usah pakai lampu Nggak usah nyala lampu Gelap total Bahkan kaca depannya pun Kamu tutup Boleh pakai kain Boleh bikin hordeng Pakai apa aja Yang penting gelap Sampai atasnya pun ditutup Benar-benar dia gelap pekat Nah Mau lihat baru buka lah ya Nah, kenapa sih begini Karena arwana ini Waktu dia di area yang gelap ya Dia ekornya mekar-mekar Dan pertumbuhan ekornya itu Benar-benar lebih cepat Termasuk sungut ya Nah, dari situ Kita bisa lihat ikan ini Tambah cepat gede Dan kedua Kalau mau ekornya gede Bagus Pakai kasih pakan kodok Karena mungkin tulangnya Semua ikut tetelan Kalsiumnya bagus Pertumbuhan ekor juga Jadi lebih bagus Oke, satu lagi Akwarium yang gede-gede Makin gede Biasanya bodi makin cepat gede Jadi gak proporsional Ekornya ketinggalan Nah, tapi kalau akwariumnya pas Nah, atau kamu sekat Itu ekornya akan lebih gede Oke Itu aja buat tips pendek hari ini Semoga berguna buat teman-teman Sampai jumpa lagi di episode berikut Salam, Bengis Jadi hari ini saya mau berbagi Suatu tips yang menurut saya Cukup bagus ya Nah, ada yang tanya saya Top view Kalau top tanning Bagus gak sih? Tanning dari atas Bukan dari depan belakang ya Nah, ini jarang dilakukan di Indonesia Tapi berhasil apa? Saya udah coba Berhasil Bahkan cepat merah sebenarnya ikannya Karena kalau kita dari atas Kalau saya tutup akwarium saya kan jaring Jadi lampu kita itu gak ketahan kaca Sama sekali Dia full kena Nah, itu ikan biasa justru Lumayan cepat merah Karena Cuma Kalau Air kita gak banyak ya Negatifnya adalah Cepat berlumut Karena Dia memang full Nah, ini juga sama Kalau biasa orang Pihara ikan di bawah matahari ya Jadi otomatis merah juga ikannya Kalau ini apalagi kita ngomongin akwarium dari atas Merah Iya kan? Nah, jadi Kebagusan dari top view adalah apa sih? Ikannya Lebih gak stress Jadi ini boleh dicoba juga Dan Biasanya juga ringnya jadi cross ya Di atas ya Bagus juga sih Oke, silahkan dicoba buat teman-teman Sampai jumpa lagi di episode berikut Salam mengis Hari ini saya mau diskusi tentang Mau kasih tips juga ya Jadi Ada yang nanya Cara Pilih arwana itu Gimana ya? Sebenarnya sederhana ya Pertama Memang kita lihat Overall ikan Bagus gak sih? Kalau ikan bagus sekali lihat Kita udah tahu kok itu ikan bagus sebenarnya Ya kan? Nah, yang paling basic ya Mulut jangan cakil Ya kan? Mata lurus Ya kan? Nah, yang kebaikan orang cari juga body ya Cari pantat yang lebar Ya kan? Pala nyendok Dan juga ekor cari yang keras Cari yang keras Jadi gak lemes-lemes Kuncuk-kuncuk Ekornya itu pasti jauh lebih enak dilihat Dan warna metalik cari yang bagus Bersih, terang Oke Tapi Yang paling penting Sebenarnya saya dulu pernah tanya nih Satu teman Saya tanya dia Kalau lu Pilih ikan Gimana paling bagus? Jawabannya sangat sederhana Satu katanya Cari seller yang Bagus Udah Itu aja Kalau sellernya bisa dipercaya Dan memang ikan dia udah dipilih semua Kemungkinan besar kamu akan dapat ikan bagus Sederhana Ya kan? Nah Dan paling utama Kalau tip sehari saya Selain cari seller yang bagus Poin kedua adalah Warna itu paling penting Semua ikan namanya super red Yang juara selalu merahnya wow Ya kan? Warna dan body Anatomi yang penting di atas rata-rata Menurut saya sudah cukup bagus Yang penting ikan Overall enak dilihat Oke Semoga ini bisa membantu Teman-teman yang baru mulai tiara Sampai jumpa lagi di episode berikut Salam pengis Oke guys Terima kasih sudah menonton Thank you for watching Semoga Tips and Tree ini Bisa membantu Dan menambah pengetahuan ya Dan bisa dipraktekan langsung Jadi Simple Padat Dan berisi Tips and Tree nya Jadi ada 5 tips and trick ya Akan Sangat berguna Nanti tunggukan Tips and trick yang berikutnya Dari Mr. Tony Ang Dari Toho Red Ya Bagi yang ingin Membeli ikan Juga bisa langsung Contact Mr. Tony Ang ya Dari Toho Red Itu ada WA nya Ya Sampai jumpa Di video Berikut Salam pengis Indobranger 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 Terima kasih.